Viral oknum prajerit TNI tendang kepala warga di Deli Serdang. Setelah dilakukan mediasi, kedua pihak sepakat berdamai. Pihak warga meminta maaf karena lalai saat berkendara, sementara dari pihak TNI meminta maaf karena kurang mengontrol emosi. Berawal dari kecelakaan, sepeda motor korban tabrak pelaku dari belakang. Perwira Seksi Intelijen Yunif 121 Macan Kumbang Kodam 1 Bukit Barisan, Kapten TNI Heri, menjelaskan kronologi seorang prajerit TNI berinisial peratu IT yang menendang kepala warga di desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Kejadian itu terjadi pada Rabu, 29 Mei 2024, dan viral di media sosial. Kejadian itu berawal saat peratu IT baru saja pulang dari memeriksa kandungan istrinya ke dokter. Saat itu peratu IT bersama istrinya mengendarai sepeda motor. Peratu IT dan istrinya hendak belok ke kanan dan sudah di tengah badan jalan dengan lampu Sein sudah menyala, ujar Heri. Kemudian, kata Heri, ada satu pengendara motor yang menabrak kendaraan peratu IT dari arah belakang. Nahas, istri peratu IT jatuh usai kendaraan mereka ditabrak. Namun, warga yang menabrak itu tidak meminta maaf dan langsung membuat peratu IT emosi. Spontan anggota saya menendang. Video itu tidak lengkap, dalam arti tendangannya tidak kena. Itu cuma karena lihat menendang saja. Kalau kena tidak mungkin yang ditendang tidak melawan, ungkap Heri. Heri melanjutkan, setelah kejadian itu peratu IT dan penabrak sepakat untuk berdamai. Kedua pihak juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Meski demikian, istri peratu IT keguguran usai insiden itu. Dari pihak sana minta maaf karena kelalaian berkendara yang mengakibatkan keguguran istri dari anggota TNI. Pihak kami pun meminta maaf bahwa saat itu kurang terkontrol emosinya, ujar Heri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.